Shalom Jumal Salafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program Wiktar Salafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini hari Sabtu, dengan judul yang baru, Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Ayat hafalan sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam kejadian 45, ayat ke-5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perlu waktu dua tahun bagi juru minuman raja untuk mengingat Yusuf yang berada di penjara. Melalui mimpi Firaun, juru minuman itu menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Yang istimewa, ketika Yusuf bertemu dengan Firaun, dia tidak pernah mengakui kehebatan dirinya di dalam menafsirkan mimpi. Yusuf selalu memuliakan dan membesarkan nama Allah yang menjadi sumber pengetahuan. Yusuf berkata kepada Firaun, yang terdapat di dalam kejadian 41, ayat ke-16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Kisah Yusuf tidak berakhir dengan kesuksesannya sebagai Perdana Menteri di Mesir. Yusuf harus menghadapi masa lalunya selama tahun pertama kelaparan ketika saudara-saudaranya datang kepadanya. Saat itu, dengan kekuasaan yang dimiliki, Yusuf bisa memilih untuk membalas atau mengampuni saudara-saudaranya. Di dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, kita akan mempelajari kuasa pengampunan yang berdasarkan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita juga akan mempelajari hasil dari pengampunan, yaitu membebaskan kita dari racun kepahitan, membebaskan kita dari kebencian, dan menyembuhkan kita dari hubungan yang terputus. Tetap semangat di dalam berdoa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.